Hai servis banner dari PT apa pak harga anggala setosa ya molding molding kunci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku youtuber seluruh Indonesia dan pelaku industri Hai dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan coba menganalisa kerusakan burner R40 G10 mark Rilo mid-in Itali kebetulan banner ini baru datang dari Medan ya pelanggan kami yang di Medan banernya tidak mau nyala nah ini dikirim saya tuker karena kita ada after sales ya saya tuker yang baru yang lama saya coba saya perbaiki setelah pertama pertama-tama saya setelah cek itu adalah kontrol box kontrol boknya ini apicb nya ada yang gosong nggak ternyata saya cek kadang nggak gosong terus foto sel foto sel ini gampang masih hidup atau enggak itu nanti di kamera itu kalau masih keluar si sinarnya atau apa itu tanda menandakan kayak remote aja ya masih kalau di kamera masih meluarkan cahaya berarti masih berfungsi terus langkah kedua saya kabel ignition yang menuju ke sini ini ini ada kabel ignition ini sistemnya buat pemantek pemantek warner ya nah ini lah ini nanti gabung ke sini ya ini ada stick elektrode ada dua nah ini kontrol bok yang model banner kecil tuh trafo bikinnya udah menjadi satu sama sensor lain atau PCB botnya nih ya RBL kontrolnya biasanya ada merek simen ada merek kronfos dan lain-lain ini kebetulan merek RBL karena bawaan dari itali kedua saya cek dulu setelah setelah saya kasih power jadi step pertama itu kata cek dulu PCB punya sih Oke enggak terus foto selnya masih berfungsi enggak nih foto sel yang tadi saya bilang kalau masih berfungsi terminal-terminalnya ada yang gosong enggak setelah Oke kita kasih power di sini ada n itu biasanya buat netral sama L karena ini dua bapak satu pas ya 220 nah terus kita pasang pastiin ya kita pasang lagi kita pastiin nanti kasih power ya di sini kasih power kalau nyalain terutama burner the blowernya hidup enggak pertama kita starting tuh blower damper damper ini buka enggak ya damper ini kalau di starting awal tuh pertama buka adalah dampernya damper buka seperti ini ini sistem hidrolik ada yang sistem manual juga ada di kunci sini nah ini kalau ini udah buka berarti minyak mesaple kesini hidrolik bekerja terus pastiin lagi setelah blower berjalan satu menit itu terjadi percikan api enggak nih di elektro tinibusi ini kalau terjadi pemercikan sama di mercek sampai 5 detik kok enggak mau nyala atau tidak terjadi pembakaran kita cek nozzle nozzle nya ini ada bumpet enggak nih kita bisa buka pakai kunci nozzle pengabutan dibuka ada ada tersumbat atau enggak kalau enggak ada kita urut juga kesini nah setelah nozzle enggak ada pembakaran apa yang perlu kita analisa pertama adalah selenoid selenoid valve ini kita cek gampang ceknya cara enggak usah perlu itu jadi barnernya lain setelah blower muter sekian satu menit terus ignition pemantek mercek dalam hitungan 5 detik ini pasti akan bunyi teklah itu sistemnya nih NONC normal open normal jadi kalau ada perintah untuk open ini ada indik induksi jadi terjadi magnet disini terjadi magnet maka akan ada bunyi cetek gila itu tandanya membuka jadi sepulir yang di dalam atau katup yang di dalam bentuk buka untuk mengalirkan air ke pengabutan atau nozzle ini lah nah kalau enggak enggak keluar masih enggak keluar padahal sih selenoid sudah terbuka kok masih enggak keluar minyak pasti pompanya bermasalah nah pompa ini bermasalah banyak faktor yaitu ada keausan di sistem rotarinya atau skrunya nih awas-awas itu disebabkan oleh minyaknya yang enggak bagus atau kotor ya udah kalau udah udah pompanya dah rusak mau enggak mau harus diganti kalau diganti masih enggak mau nyala juga itu biasanya pengabutan sudah bagus ternyata baru jalan sekitar setengah menit atau 10 detik kok mati berarti foto sel yang tadi ini rusak atau tidak bermasalah harus diganti Nah untuk lebih jelasnya hasil repair saya ya kita lihat videonya di servis banner dari PT apa Pak Pak Apa yang selalu saja harga-anggala setosa ya molding molding kunci Oke jadi itu Pak kalau udah nyala 5 menit ke mati ya udah itu yang tadi foto sel itu harus dibersihin harus dibersihin ya Bapak harus seper ya separa ada dua lah nggak apa-apa ya Pak ya separa dua ini apa R40 40 G10 nah ini tas berkali-kali ini ini kayaknya inteknya udah maksimal bukanya oke oke oh alah mana oke 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 jadi ini pembahannya tadi kendor ya ini ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati